Intro Minasangko nnichiwa, nihonggoko naeokoso Halo teman-teman semuanya, selamat datang di nihonggoko naeokoso Tempat kita belajar bahasa, budaya dan segala sesuatu terkait Jepang Dalam pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pola-pola kalimat Yang merupakan perluasan atau kelanjutan dari pola-pola kalimat Yang sudah kita pelajari dalam level shogyu atau level jogyu Jadi ada beberapa pola kalimat yang kita pelajari disini Arti dan penggunaannya sama dengan pola-pola kalimat tertentu Tetapi bedanya, misalnya karena perbedaan ini adalah kata hyogeng Atau bahasa tulisan Nah, pola-pola kalimat yang akan kita pelajari kali ini adalah Nani nani megute atau nani nani meguru nani nani Kemudian yang kedua, nani nani towa Selanjutnya, nani nani to yu monowa Dalam pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pola kalimat Dan ungkapan yang menyatakan topik dan objek Sebelum kita lanjutkan ke tema pelajaran kita kali ini Kita ingat kembali dalam pelajaran-pelajaran shogyu atau pelajaran dasar Dan pelajaran shogyu atau menengah Kita pernah belajar pola kalimat dan ungkapan-ungkapan Seperti nani nani ni tuite Atau nani nani ni kang shite Nani nani ni tai shite Ada juga nani nani to yu no wa Pada saat menyatakan definisi Atau nani nani to iu Nani nani so iu Kemudian ada lagi nani nani yu na Plus meishi Sono yu na Toyu yu na Jadi, pola-pola kalimat itu sudah kita pelajari dalam level shogyu dan jogyu Selanjutnya adalah levelnya kita lebih naik lagi Tentu ada pola-pola yang serupa Tetapi agak ada perluasan penggunaan Ada juga perbedaan dalam penggunaannya Misalnya yang sebelumnya dalam bahasa lisan Disini ada juga dalam bahasa tulisan atau kata hyogen Untuk lebih jelasnya kita lihat satu persatu まず最初は nani nani yu megu te Nani nani yu meguru Plus meishi Kono bungei no imi to yu ho wa Giron ya Arasoi ni nate ilu monoboto Sosite Korewa Imi wa nani nani ni tuite Nani nani ni kanshite to onaji desu ga Ato ni tuzuku doushi ga kagirarete iru Jadi, pola kalimat yang akan kita pelajari dalam pelajaran kali ini Adalah yang pertama Nani nani yu megu te Ato nani nani yu meguru Plus meishi Jadi, arti dan penggunaan dari pola kalimat ini Yang pertama Menunjukkan sesuatu yang menjadi perdebatan atau keributan Nah, sekarang untuk arti dan penggunaannya itu Sama dengan nani nani ni tuite Atau nani nani ni kanshite Dalam level cukyu Kita sudah belajar nani nani ni tuite Atau tentang titik-titik Ini juga artinya sama Masih tentang Tetapi Bedanya kalau me gu te Atau me guru ini Di akhir kalimatnya Atau verba yang mengikutinya itu Tidak sebebas nani tuite Jadi, lebih terbatas Terbatas kepada apa? Terbatas kepada verba-verba yang menyatakan Perdebatan, keributan, kericuhan Yang seperti itu Kalau nani tuite itu lebih umum Sifatnya Misalnya, saya menulis rombong Tentang koto waza Misalnya Watashi wa koto waza ni tuite Rombong o kakimasu Tetapi untuk me gu te Tidak bisa Tidak bisa menggunakan me gu te Karena disitu Meg gu te penggunaannya Pada saat sesuatu yang Ada kekacauan Kericuhan Atau sesuatu yang Sifatnya perdebatan Jadi, kira-kira itu ya Perbedaannya Nah, sekarang Mari kita perhatikan Contoh kalimat berikutnya Kino no shiai de wa Dalam pertandingan kemarin Simpang disini Simpang disini adalah Wasit Hantei itu keputusan Megute Itu me guru Seputar perihal Terkait dengan Nandomo Berkali-kali Senshu Itu atlet atau pemain Arasou Itu keributan Atau kericuhan Bameng Itu situasi Atau momen Gata Nah, sekarang Kita rangkaikan Dari mana dulu Kita mulai Kita lihat dari Poko kalimat Penanda pokok kalimat Adalah Wa Disini Kino no shiai de wa Dalam pertandingan kemarin Nah, ini Kalimat ini Termasuk kategori Kalimat yang Predikatnya itu Kata kerja Jadi, kita harus Lari ke ujung dulu Aru Disini Nani-nani Gata Dalam pertandingan kemarin Ada Titik-titik Ada apa? Nah, ada Bamengga Ata Ada Momen Ya Momen atau ada Suasana atau situasi Momen apa? Nah, momennya itu Simpango Hante Ome Gute Nandomo Senshu Ga Arasou Jadi, momen Arasou Arasou itu Momen keributan Keributan siapa? Momen Keributan Jadi, para atlet Nandomo berkali-kali Keributan tentang apa? Keributan Terkait atau tentang Keputusan Wasit Jadi, kita rangkai lagi Finishing lagi Dalam pertandingan kemarin Terdapat Momen Keributan Atlet berkali-kali Perihal keputusan Wasit Kita kira seperti itu Jadi, sebelum kita Memahami seluruh kalimat Kita lihat dulu Kalimat tersebut Itu termasuk kalimat Dengan Pola Wa Des Atau Pola Wa Atau Gap Dan kata kerja Karena disitu Karena disitu akan berbeda Nanti dari mana Urutan kita Memahami kalimat tersebut Atau menerjemahkannya Seperti kalimat ini Dari subjek Dari wa Kita langsung lari Ke belakang Ata Nani-naniga Ata Kalau itu sudah dipahami Sepanjang apapun kalimatnya Kita tidak akan Kesulitan untuk Memahami Kalimat tersebut Oke Kita lanjutkan Contoh kalimat berikutnya Contoh kalimat selanjutnya Dam no kensetsu wo megute Kuni to juming no tairitsu wa tsuzuiteiru Disini Ada kosa kata Baru Dam Dam itu Dam ya Atau Bendungan Atau waduk Kensetsu Pembangunan Kuni Bisa diartikan negara Atau pemerintah Juming Penduduk Tairitsu Itu konflik Tsuzuiteiru Berlanjut Ya Sekarang masih berlanjut Terus berlanjut Jadi Jadi kalau kita rangkaikan Kita mulai dari Pokok kalimatnya Pokok kalimatnya adalah Kuni to juming no tairitsu Kenapa disebut pokok kalimat? Karena Setelah itu ada wa Biasanya wa itu adalah Penunjuk subjek Atau pokok kalimat Jadi Konflik antara Pemerintah Dengan penduduk Tentang apa konfliknya? Konflik Jadi tentang Pembangunan Bendungan Tsuzuiteiru Terus berlanjut Jadi kira-kira Seperti itu Contoh kalimat selanjutnya Rodo jokeng Omeguru hanasiai ga Okonawareteiru Disini ada kosa kata baru Rodo Itu Kerja Jokeng Itu syarat Jadi Rodo jokeng Itu syarat Dan kondisi kerja Biasanya Artinya seperti itu Meguru hanasiai Hanasiai Itu pembicaraan Okonawareteiru Sedang diselenggarakan Jadi disini Disini pakai Bentuk pasif Rareiru Okonawareteiru Okonawareteiru Jadi disini Rodo jokeng o Moeguru Hanasiai ga Yang menjadi Topik Atau menjadi Pokok kalimat Dalam kalimat ini Adalah Hanasiai Pembicaraan Nah pembicaraannya Diterangkan oleh Kata-kata sebelumnya Pembicaraan Seputar Jadi Meguru Itu disini Bisa kita artikan Seputar Syarat Kerja Syarat Dan kondisi kerja Okonawareteiru Sedang Diselenggarakan Jadi Kalau Urutan dalam Bahasa Indonesia Boleh dibalikan Sedang diselenggarakannya Dipindahkan ke depan Boleh juga Di akhir Jadi Pembicaraan Pembicaraan Seputar Kondisi Atau syarat Dan kondisi kerja Sedang Diselenggarakan Pola kalimat Selanjutnya Adalah Pola kalimat Nani-Nani-Towa Arti dan penggunaan Dari Pola kalimat Nani-Nani-Towa Ini Merupakan Bahasa Ragam Tulisan Atau Kata Hyogen Bahasa yang kaku Yang Bukan bahasa lisan Bukan bahasa santai Jadi dalam bahasa Jepang itu Kan ada Kata Hyogen Ada juga Kajual Hyogen Atau Ungkapan yang casual Gitu ya Jadi Towa ini Sesungguhnya Sama artinya Dengan Toyunowa Hanya Sekali lagi Ini Untuk Kata Hyogen Atau Kaki Kotoba Bahasa Ragam Tulisan Untuk lebih jelasnya Kita lihat Contoh-contoh kalimat Berikut ini Contoh kalimatnya Sekuhara Towa Sexual Harasment No Koto Nihongo Dewa Seiteki Iagarase To Yakusaril Disini Ada Sekuhara Sekuhara Itu Istilah Dalam Bahasa Jepang Ini Dalam Kalimat Ini Sedang Menjelaskan Sebuah Istilah Sekuhara Towa Jadi Towa Disini Sama Dengan Toyunowa Bedanya Kalau Toyunowa Itu Dalam Bahasa Tulisan Kalau Towa Itu Lebih Banyak Digunakan Dalam Bahasa Tulisan Yang Dimaksud Dengan Sekuhara Atau Sekuhara Adalah Bisa Seperti Itulah Kalau Dalam Bahasa Indonesia Padanan Katanya Lebih Fleksibel Tetapi Yang Paling Penting Adalah Kita Mengetahui Makna Dari Pola Tersebut Nani Nani Towa Sekuhara Towa Yang Dimaksud Dengan Sekuhara Nani Nani Nokotode Adalah Sexual Harassment Nihongo Dewa Di dalam Bahasa Jepang Seiteki Iagarase To Yakusare Diterjemahkan Menjadi Seiteki Iagarase Kalau Ini Karena Kutipan Sebetulnya Tidak Usah Diterjemahkan Tapi Kalau Diterjemahkan Dalam Bahasa Jepang Diterjemahkan Menjadi Seiteki Iagarase Atau Pelecehan Seksual Ranci Baikin Guto Ranci Menyuga Tabeho Daitu Yu Imida Disini Ada Kosa Kata Baru Yaitu Lanci Baikin Yang Disini Menjadi Fokus Atau Menjadi Istilah Yang Akan Dijelaskan Dalam Kalimat Ini Arti Dari Lanci Baikin Sendiri Lanci Dari Lanci Baikin Itu Artinya Buffet Atau Apa Perasmanan Jadi Lanci Baikin Atau Yang Dimaksud Dengan Lanci Baikin Adalah Atau Artinya Lanci Menu Tabeho Menu Lunch Makan Sepuasnya Atau Makan Menu Lunch Sepuasnya Contoh Kalimat Selanjutnya Hontona Siawase Toa Nanda Roka Siawase Toa Okane De Erareru Mono Daroka Disini Erareru Ya Kalau Kita Lihat Satu Satu Siawase Itu Bahagia Atau Kebahagiaan Okane Apa Tau Ya Uang Eru Erareru Disini Erareru Adalah Bisa Didapatkan Jadi Dari Eru Asal Katanya Erareru Bisa Didapatkan Jadi Hontono Siawase Toa Nanda Roka Nanda Roka Itu Bertanya Apakah Yang Dimaksud Dengan Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Hontono Siawase Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Siawase Toa Apakah Bahagia Itu Atau Boleh Ditambahkan Apakah Yang Namanya Bahagia Itu Okane De Erareru Mono Daroka Bisa Didapat Dengan Uang Jadi Ini Sebuah Pertanyaan Atau Yang Lebih Tepat Sebuah Kepenasaranan Apakah Bahagia Itu Bisa Didapat Dengan Uang Jadi Disini Menggunakan Nani Nani Toa Siawase Toa Pola Kalimat Selanjutnya Adalah Pola Kalimat Nani Nani To You Mono Mono Itu Kita Kenal Artinya Barang Atau Benda Tetapi Disini Tidak Berarti Barang Atau Benda Jadi Pola Kalimat Nani Nani To You Mono Itu Biasanya Digunakan Untuk Menjelaskan Sesuatu Sampir Sama Dengan Toa Kalau Toa Itu Lebih Ke Artinya Atau Definisinya Tetapi Nani Nani To Mono Itu Bukan Hanya Menjelaskan Arti Dari Kata Tersebut Tetapi Menjelaskan Makna Sesungguhnya Atau Makna Yang Ada Di Balik Kata Tersebut Jadi Bedanya Itu Kalau Nani To Menjelaskan Arti Dari Kata Tersebut Seperti Tadi Lanji Viking Adalah Titik Titik Misalnya Nah Tetapi Kalau Nani To Yomono Ini Ada Makna Lain Makna Dibalik Kata Tersebut Untuk Lebih Jelasnya Mari Kita Lihat Contoh Contoh Kalimat Berikut Ini Contoh Kalimat Spotsu Senshu To Yomono W Kodomo Tachi Ni Yume O Atay Nake Ikenai Nah Disini Spotsu Senshu Artinya Spotsu Itu Olahraga Senshu Itu Pemain Pemain Olahraga Atau Atlet Nah Disini Bukan Menerjemahkan Arti Dari Pemain Olahraga Tetapi Makna Yang Lain Yang Terkandung Pada Kata Tersebut Jadi Ada Makna Lain Disini Spotsu Senshu To Yomono Yang Namanya Pemain Atau Atlet Olahraga Itu Kodomo Tachi Ni Yumeo Atay Nakire Ba Ikenai Harus Memberikan Yume Harus Memberikan Impian Atau Harapan Kepada Anak Anak Atairu Itu Memberikan Impian Atau Memberikan Harapan Kepada Anak Anak Jadi Disini Nani Nani To Yomono Itu Bukan Menjelaskan Definisi Tetapi Makna Atau Arti Lain Dari Kosa Kata Tersebut Atau Spotsu Senshu Disini Contoh Kalimat Berikutnya Ningen No Yoku To Yuu Mono Wa Kiri Ganai Atau Kiri Ganai Monoda Disini Ningen No Yoku Yoku Kanji Hoshi Jadi Yoku Disini Memiliki Artinya Napsu Atau Keinginan Keinginan Manusia Itu Kiri Ganai Kiri Kiri Itu Batas Kiri Ganai Itu Tidak Ada Batas Monoda Disini Mono Disini Menjelaskan Atau Menunjukkan Bahwa Ini merupakan Satu fakta Satu kondisi Bahwa Napsu Atau Keinginan Manusia Itu Tidak Ada Batasnya Jadi Disini Sekali lagi To Yuu Mono Disini Bukan Menjelaskan Arti Dari Dari Menjelaskan Menjelaskan Segala Sesuatu Atau Hal-hal Yang Terkandung Dalam Makna Ningen No Yopo Atau Keinginan Manusia Contoh Kalimat Berikutnya Fufu Artinya Jadi Yang Namanya Suami Istri Itu Hidup Dengan Saling Menolong Satu Sama Lain Kira-kira Seperti Itu Jadi Disini Tok Yuu Mono Sama Dengan Contoh Kalimat Sebelumnya Bukan Menjelaskan Definisi Dari Fufu Itu Sendiri Kalau Fufu Suami Istri Adalah Pasangan Yang Sudah Melikah Bagaimana Definisi Kalau Ini Menunjukkan Makna Lain Dari Fufu Bahwa Suami Istri Harus Hidup Saling Menolong Saling Menolong Satu Sama Lain Pola Kalimat Selanjutnya Adalah Pola Kalimat Nani Nani Toita Plus Meishi Dan Soita Plus Meishi Arti Dan Penggunaan Dari Pola Kalimat Ini Sama Dengan Nani Nani To Iyu Yona Jadi Titik Titik Yang Seperti Titik Titik Atau Nani Nani No Yona Seperti Titik Untuk Lebih Jelasnya Kita Lihat Contoh Kalimat Berikut Ini Contoh Kalimat Pertama Onaji Doobutsu Ningen Wa Inu Ya Neko To Ita Doobutsu To Wa Kubetsu Sarelu Disini Ada Doobutsu Doobutsu Itu Kita Selalu Menerjemahkannya Binatang Padahal Doobutsu Artinya Makhluk Hidup Onaji Doobutsu Demo Meskipun Sama-sama Makhluk Hidup Ningen Wa Manusia Itu Disini Pokokalimat Atau Topik Itu Ningen Ningen Wa Disebut Pokokalimat Karena disini Ditunjukkan Oleh Wa Wa Itu Marker Atau Penanda Subjek Atau Pokokalimat Atau Topik Jadi Ningen Wa Kubetsu Sareru Karena ini Kata kerja Kita langsung Lari ke Ujung Belakang Kubetsu Sareru Manusia Itu Dibedakan Dibedakan Toa Dibedakan Dengan Doobutsu Dengan Makhluk Hidup Seperti Anjing Dan Kucing Disitu Inuya Neko Toita Dobutsu Jadi Toita Itu Sama Dengan Inuya Neko Noyona Dobutsu Toa Seperti Gitu Jadi Ini Bahasanya Lebih Formal Biasanya Digunakan Dalam Bagam Formal Nani Toita Dobutsu Toa Kubetsu Sareru Contoh Kalimat Berikutnya Senpai Ni Ijimera Retari Joushi Musi Sare Tari Tuita Ninggeng Kan Kein Nutra Burde Nay Musi Nyo Sa Ing Wa Oi Ini kalimatnya Lumayan Panjang Kalau Menghadapi Kalimat Panjang Seperti Ini Kadang-kadang Kita Sulit Dari Mana Kita Harus Memahaminya Dari Mana Kita Harus Menerjemahkannya Nah Kuncinya Adalah Kita Harus Tahu Dulu Dimana Subjek Atau Topik Atau Pokok Kalimat Dari Kalimat Ini Nah Untuk Mengetahui Subjek Atau Pokok Kalimatnya Yaitu Dengan Mengetahui Dengan Melihat Penanda Dari Subjek Itu Penanda Subjek Itu Apa Penanda Pokok Kalimat Itu Apa Yaitu Wa Nah Disini Mana Kita Cari Di bagian Akhir Itu Ada Sinyu Syaing Wa Oi Jadi Sebetulnya Inti Dari Kalimat Ini Adalah Sinyu Syaing Wa Oi Banyak Karyawan Baru Nah Baru Kita Lihat Kosa Kata Yang Ada Di Sebelumnya Karyawan Baru Yang Bagaimana Yang Nayamu Yang Bingung Banyak Karyawan Baru Yang Bingung Bingung Karena Apa Toraburu Bingung Karena Masalah Masalah Apa Ninggeng Kangke Ninggeng Itu Hubungan Manusia Hubungan Personal Jadi Banyak Karyawan Baru Yang Bingung Oleh Atau Bingung Karena Hubungan Personal Nah Hubungan Personal Disini Disebutkan Contohnya Nani Nani Toita Seperti Sempai Ini Iji Merari Tari Karena Ada Beberapa Aktivitas Atau Beberapa Kata Kerja Maka Disini Memakai Tari Tarisuru Kita Ingat Dalam Tata Bahasa Level Dasar Kita Pernah Belajar Tari Tarisuru Pada Saat Melakukan Berbagai Kegiatan Tetapi Tidak Menunjukkan Urutan Waktunya Jadi Masalah Hubungan 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 Personal Seperti Di Ijime Dibully Dibully Itu Bahasa Indonesia Formal Seperti Dibully Oleh Senior Atau Joshi Ini Musi Sareru Joshi Itu Atasan Atau Tidak Dianggap Atau Tidak Diperdulikan Oleh Atasan Jadi Kedua Hal Ini Menjadi Contoh Makanya Disini Menggunakan Pola Kalimat Nani Nani To Ita Kira Kira Bisa Fahami Jadi Intinya Sekali Lagi Kalau Menghadapi Kalimat Panjang Kita Cari Dulu Koko Kalimat Apa Kuncinya Apa Dicari Dimana Adanya Wa Atau Ga Dan Contoh Kalimat Terakhir Kekka Wa 5 Nen Toka 10 Nen Toka So Ita Tan Kikang Ni Deru Mono Dewan Naku Motto Chokikang Ni Kanggainaku Dewan Ikenai Disini Ada Kekka Itu Hasil Tangkikang Waktu Jangka Pendek Chokikang Waktu Jangka Panjang Kekka Wa Hasil Nya 5 Nen Toka 10 Nen Toka So Ita Tangkikang Ni Deru Mono Dewan Aku Jadi Langsung Ke Ini Sebetulnya Intinya Kan Pokok Kalimat Itu Kekka Ya Karena Kekka Wa Pada Saat Kita Menerjemahkan Atau Memahami Kalimat Kita Lihat Pokok Kalimatnya Dulu Mana Kekka Wa Hasilnya Nah Ini Karena Disini Ada Deru Berarti Ini Kalimat Dengan Predikat Verba Karena Itu Setelah Wa Tersebut Kita Lari Ke Ujung 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 Sekali Disini Karena Ada Deru Langsung Kita Lari Ke Verba Kekka Wa Deru Mono Dewan Aku Bukan Yang Deru Deru Itu Bisa Diatikan Keluar Tapi Disini Kita Manai Muncul Hasilnya Deru Mono Dewan Aku Bukan Atau Tidak Akan Muncul Tangkikang Dalam Jangka Waktu Pendek Seperti Seperti Tahun Atau Sepuluh Tahun Jadi Disini Lima Tahun Atau Sepuluh Tahun Adalah Contoh Dari Tangkikang Soita Itu Sama Dengan Noyona Kalau Dalam Bafal Cukyo Nah Disini Dewan Aku Disambungkan Lagi Motu Tetapi Harus Lebih Dipikirkan Lagi Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Ya Mungkin Ini Berbicara Tentang Efek Dari Segala Sesuatu Program Atau Efek Dari Satu Rencana Atau Apalah Saya Tau Temanya Yang Jelas Seperti Ini Ya Minasan 今回の勉強 はここまで です いつも 見てくれて ありがとうございます 質問 コメント 等を コメント欄 に書いて ください ね